Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Monday Station Listener, Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dalam pekan kelima Prapaska dan bersama kita telah hadir Romo Antonius Didit Supartono PR. Saya Benarit Marita akan menemani Romo Didit dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyiapai Romo Didit yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Didit. Salam damai Ibu Marita, juga saudari, saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Bagaimana Romo sehat? Puji Tuhan, semua dapat berjalan dengan baik, sehat karena berkat Tuhan. Amin Romo. Baiklah Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita hari ini dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Didit. Mari saudari, saudaraku yang terkasih kita awali rendungan kita hari ini dengan memohon rahmat Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa. Dalam nama Bapak dan Putera dan Rauh Kudus. Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam bersekutuan Rauh Kudus. Selalu bersertamu dan serta-Mu juga menyendari kekurangan kita dihadapan Allah. Mari bersama-sama kita berseru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu, selalu mengasihkan kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapak kami, pada hari Sabtu Pekan Kelima Prapaskah, kami bersyukur boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Engkau begitu baik kepada kami, umat manusia. Engkau mengumpulkan kami semua yang berdosa. Karena Engkau mencintai kami, melebihi dari segala sesuatu yang ada dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Dan kami akan menyiapkan pekan suci mendatang dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Menyiapkan kebangkitan Putra-Mu. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan, kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Oase Rohanik Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah, Tuhan, jangan kau jauhkan bantuan-Mu daripadaku, tetapi segera tolonglah aku. Aku ini bagaikan cacing dan bukan manusia, cercaan orang dan hinaan rakyat. Menurut Kalender Liturgi, bacaan dari Nubuat Yeskiel, bab 37, ayat 21-28. Beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikan. Atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi alahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketapatkanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yaakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh mereka, anak-anak mereka, maupun cucu-cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman purkun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi alah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan mengunduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oas rohani katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan masmur tanggapan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan yang telah membebaskan Yaakub telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekau. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekau. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekau. Terpujilah Kristus Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan. Dan serpamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, Apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mukjizat? Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tapi seorang diantara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja. Tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat Padanggurun. Ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Pascah, orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Pascah. Mereka mencari Yesus. Dan sambil berdiri di dalam baik Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain. Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita sekarang mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Didit untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kabar suka cita apa yang disampaikan kepada sahabat oase rohani katolik? Baik Ibu Marita dan para sahabat yang terkasih, dimanapun Anda berada. Dua bacaan yang kita dengar pada hari ini, yaitu Nubuat Yeheskiel dan Injil Yohanes. Di sesi pertama kita akan merenungkan Nubuat Yeheskiel. Ada beberapa poin yang saya temukan di dalam bacaan pertama ini, yaitu bagaimana Tuhan sungguh mencintai umatnya meskipun mereka berdosa. Banyak hal yang harusnya mendapat hukuman tetapi diampuni oleh Tuhan. Bahkan dalam kalimat yang luar biasa, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru, membawa mereka ke tanah mereka, menjadikan mereka satu bangsa dan sebagainya dan sebagainya. Luar biasa. Hal yang kedua, bagaimana dalam perjanjian selanjutnya Allah akan menjadi Allah mereka dan Israel menjadi umatnya. Dan perjanjian itu terus-menerus sampai saat ini kita mendengar bacaan-bacaan dalam kita puji. Lalu yang ketiga, bagaimana bangsa yang dikumpulkan oleh Allah akan memiliki seorang raja. Tidak lagi tercerai berai satu sama lain, tapi menjadi satu kesatuan, menjadi bangsa yang hebat. Disitu disebut di ayat 24, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Nah kebaikan Tuhan inilah yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Bagaimana nanti penerapannya, kita pun dari berbagai suku bangsa, banyak potensi, banyak kemampuan, banyak profesi dan sebagainya. Kita pun akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan nanti kita akan menyebutnya sebagai satu tubuh, yaitu Kristus sebagai kepalanya. Di kemudian dalam bacaan Injil. Begitu Ibu Marita dan saudari-saudaraku yang terkasih. Iya Romo, terima kasih. Bagaimana kalau kita membahasnya satu persatu Romo? Baik, yang pertama, bagaimana bukti cinta Tuhan kepada umatnya? Nubuat Yeskiel memperlihatkan kalau dalam antifon pembukaan tadi yang sudah dibacakan, Tuhan jangan kau jauhkan bantuan-Mu daripadaku, tetapi segeralah tolonglah aku. Aku bagaikan cacing bukan manusia, cercaan orang dan hinaan orang. Kita bisa membayangkan bagaimana umat Allah seharusnya dihukum dengan segala dosanya. Banyak berhala, banyak hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Tapi sekali lagi kasih Tuhan itu tanpa batas penyelewangan-penyelewangan mereka dihapuskan. Dan juga sebagai umat yang seringkali melakukan tindak kejahatan, seringkali mengecewakan Tuhan, Tuhan kenapa selalu berbuat baik? Karena pada awalnya, pada akhirnya juga, dari awal sampai akhir, Tuhan tetap mencintai kita tanpa ada batasnya. Dan nanti dalam kalimat berikutnya, sampai cucu-cucit mereka juga akan tinggal bersama-sama. Itu saking cintanya Tuhan kepada kita. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, bagaimana Allah sejak semula menciptakan manusia itu agar manusia bahagia. Tapi kenapa seringkali kalau kita mendengar awal-awal penciptaan, Allah sudah menciptakan manusia, memiliki tempat di Taman Eden yang luar biasa, tapi manusia ingin menyamai seperti Allah, maka dia jatuh dalam dosa, tapi Allah tidak membuat mereka binasa. Masih kasih kesempatan untuk tinggal di bumi. Dan akhirnya mereka harus beranak cucu, dan seorang wanita juga harus bersusah payah untuk melahirkan seorang laki-laki harus bekerja, mencari nafkah untuk anak dan istrinya, dan sampai sekarang. Maka sejak awal mula juga Allah sudah punya harapan manusia harus bahagia, karena dialah yang menciptakan, dia juga yang akan membahagiakannya. Dan terakhir, kalau sejak awal Allah sudah membahagiakan manusia, sekarang dari kita, apa yang bisa kita buat? Karena belas kasih Allah itu begitu sempurna, meskipun dalam pikiran manusia, kenapa saya tetap jatuh pada dosa yang sama? Lagi masa prapaskanya ini, sebentar lagi kita akan memilih pimpinan bangsa ini, wakil-wakil kita, dan juga orang-orang yang sungguh harus tepat dengan hati nurani kita. Tidak mudah. Banyak godaan, banyak ini, bahkan banyak kesalahan, banyak kecurangan-kecurangan yang mungkin bisa akan kita lakukan. Tapi sekali lagi, mari. Kalau Allah sudah sejak awal mencintai kita, mari kita kembalikan. Kita serahkan kepada Allah yang mencintai kita, apa yang bisa kita buat? Jangan malah kita biarkan, sudah lah, saya tidak mau tahu, saya pergi saja lah. Saya tinggalkan saja lah, tanggal 17 nanti misalnya. Maka itu, kita harus sungguh-sungguh punya kewajiban untuk memberikan pilihan kita. Jangan buang kesempatan itu, karena apa? Ini menjadi juga tuntutan kita bagaimana Allah membahagiakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Demikian Ibu Marita yang bisa saya sampaikan. Berkenaan dengan poin yang pertama, bagaimana Allah mencintai umatnya, meskipun mereka berdosa. Ya, Allah begitu mencintai umatnya, walaupun banyak sekali dosa yang telah berbuat, ya Romo. Dan bangsa Israel juga membuat kesalahan-kesalahan dengan membuat lembu emas, Dewa-dewa, menyembah berhala yang harusnya itu menyakiti hati Allah dengan membuat Allah cemburu. Betul. Kemudian poin yang kedua apa, Romo? Ya, poin kedua tadi saya mengatakan, Allah mengumpulkan kembali. Nah, ini yang menarik, bagaimana juga relevasinya bagi kita. Kadang-kadang kita sudah melihat sesuatu yang berantakan, rasanya sudah males gitu ya. Kita mengerjakan sebuah pekerjaan. Lalu yang satu di kanan, di kiri, atau di atas, ataupun di mana ya tempatnya ya. Rasanya udah lah, kita beli baru aja lah, cari gampangnya kan kita kan ya. Udahlah males, tapi bagaimana? Allah itu mengumpulkan umat yang tercerai berai, yang jauh, yang sudah, wah gak tahu dia di mana gitu ya. Tapi itulah kesabaran Allah yang luar biasa. Apa yang bisa kita ambil? Kadang-kadang sebagai seorang pemimpin, kita bisa melihat kekayaan potensi anak-anak yang dididik, atau mereka yang kita pimpin, mana yang bisa melakukan ini, mana yang punya potensi ini, mana yang punya kekuatan ini, mana yang memang menjengkelkan dan sebagainya. Kita jangan putus asa, kita harus sabar, dan kita harus punya sesuatu yang harus kita perjuangkan. Dan inilah bagaimana Allah mengumpulkan kembali umatnya yang tercerai berai itu. Tadi kalau bagian poin pertama udah berdosa, tercerai berai lagi. Kemana dan akhirnya maunya sendiri, dan itulah memang kesulitan juga. Saya pernah bertugas sebagai pamong di seminari, pernah sampai sekarang juga menjadi moderator mahasiswa. Di berbagai tempat, dari ujung utara di Ancol, di Jakarta Utara, sampai ujung timur Bekasi, juga akhirnya sampai di Cilangkap, tempat saya bertugas besar, ada daerahnya. Tapi saya juga bisa bersyukur, banyak dari teman-teman mahasiswa, dan akhirnya mereka pun bisa mengurus, bisa mengatur masing-masing KMK, entah dari ujung utara, ujung timur, sampai akhirnya Bekasi, mereka bisa membuat kepengurusan yang setiap tahun selalu berganti. Dan akhirnya saya bisa datang dalam pelantikan, meskipun tidak semuanya bisa saya layani. Tapi yang jelas, yang terpenting adalah mereka pun dalam koordinasi, saya cukup mempunyai kontak-kontak mereka, dan akhirnya dalam satu grup bisa melihat perkembangan masing-masing KMK, yang lima, enam tahun yang lalu mulai saya kumpulkan. Dan itu, sekarang saya sudah pindah di parokit Cilangkap, dan mereka masih tetap bertemu, berkumpul, bila ada acara. Dan sebentar lagi anak-anak kami, timur, juga selatan, tengah, juga PAJ, sedang menyiapkan untuk napak tilas, Bu Malita. Jadi, nanti dari berbagai tempat, dari selatan, dari timur, dari tengah, dari PAJ, dan dari barat, itu akan berjalan menuju katedral. Di malam Jumat Agung, setelah Misa, Kamis Putih, Kamis Tuguran, dan sebagai bentuk mati raga dan mengikuti jalan salib Tuhan, para mahasiswa di PMKJ unit timur, dan juga unit yang lain, berjalan kaki dari tempat unit-unitnya ke katedral. Ini salah satu juga bagaimana masing-masing mahasiswa punya minat, punya niat untuk mengikuti jalan Tuhan yang menderita. Dan akhirnya, biasanya, Bapak Uskup di hari Jumat Agung, menantikan, menunggu, menyambut kita suasana yang luar biasa. Dalam kelelahan, kami bisa menemukan hal-hal yang luar biasa dalam perjalanan napak tilas itu. Ini salah satunya. Bagaimana Allah mau mengumpulkan umatnya, Anda yang punya tugas, entah sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, mari, jangan kita putus asa, jangan kita itu takut, gelisah, apalagi pesimis. Bisa nggak ya saya mengumpulkan orang-orang yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan putus asa, pelan-pelan asa kita punya niat, Allah akan membantu kita. Karena Allah sendiri lah yang mengajarkan kita, yang mau memberikan teladan yang luar biasa. Dan nanti dalam bacaan ini, dalam diri Yesus kita disatukan, dia mau berkorban untuk kita semua agar selamat. Demikian, sedari Marita dan juga saudara-saudara aku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Allah mau menyatukan lagi yang mencerai umatnya. Yang tercerai berai, betul Ibu Marita. Kemudian poin yang ketiga, Romo. Yang ketiga tadi saya mengatakan bahwa, Nubuat, Yeskiel, Allah akan berjanji sebagai Allah Yahweh bagi mereka, dan umat Israel menjadi umatnya. Dan janji inilah yang harus kita pegang sampai sekarang anak cucu kita. Meskipun akhirnya kita seringkali maunya, udah lah kita pergi aja lah. Kita sudah dididik oleh orang tua kita menjadi pengikut Kristus, tapi karena pergaulan, karena banyak hal ini itu, dan akhirnya saya melepaskan. Kenapa? Keteladaan orang tua kita, keteladaan para pemimpin kita, bahkan juga keteladaan para imam, dan juga orang-orang yang seharusnya bisa mengumpulkan, bisa mengasihi, tidak bisa melakukan. Mari kita pegang prinsip ini, bagaimana Allah Yahweh akan menjadi Allah kita juga, bukan Allah orang Israel. Selama-lamanya perjanjian itu harus kita pegang. Meskipun kok masih ada terjadi, entah musibah-musibah akhir-akhir ini, entah longsor, entah banjir, entah gempa yang dahsyat, entah banyaknya juga kurban pesawat yang jatuh, kemarin juga terjadi, dan ada apa lagi? Apakah itu membuat kita pun akhirnya sudah tidak lagi mencintai, tidak lagi percaya kepada Tuhan yang adalah Allah kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita tetap berjuang, mempertahankan iman kita, akan Allah yang adalah Yahweh, yang adalah Allah kita. Dia tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan meninggalkan kita pun kalau kita berdosa. Seperti poin yang pertama, ia akan mengampulkan kita. Dan terakhir, janji Allah seperti yang dikatakannya kepada umat Israel, juga kepada Anda, kepada saya, kepada Ibu Marita, dan semua yang mencintainya. Ia tidak akan meninggalkan kita, meskipun secara fisik, kok ibu saya begini, kok ayah saya begitu, kok anak-anak saya tidak seperti yang saya harapkan, kok malah bencana, kok saya malah tidak dapat pekerjaan, kok saya tidak dapat rumah, kok saya ini, kok saya ini. Percayalah pada saatnya, kalau kita sungguh setia kepada Allah, kita akan menerima balasannya. Karena apa? Janji Allah yang luar biasa. Mari kita setia kepada Allah. Karena Allah Yahweh, sama seperti orang-orang Israel, yang tetap setia, dia pun mencintai Allah, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat oase rohani katolik, bagian pertama ini, kita sudah hidahulu, Anda resapkan dalam hati sanubari, apa yang sudah disampaikan oleh Romo Didit, untuk kita semua. Dan kami akan kembali, setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan, oase rohani katolik, yang dibawakan oleh para imam, keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandarin Station Listener, sahabat oase rohani katolik, kembali Anda menyimak siaran, oase rohani katolik, hari ini, hari Minggu Prapaskah ke-5. Dan bersama kita, masih ada Romo Antonius, Didit Supartono PR, serta saya, Benerit Marita, akan menemani Anda semua, sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda, yang ingin bertanya, ataupun mengajukan usul atau saran, silakan Anda hubungi, nomor telepon kami, 0882-9019-0900. Sekali lagi, 0882-9019-0900. Baiklah, kembali kami bersama Romo Didit, untuk menyimak siaran, oase rohani katolik, di bagian kedua ini. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit, tentang di bagian pertama tadi, agar para sahabat oase rohani katolik, yang baru bergabung dengan kita, bisa menyimaknya Romo. Baik, saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sesi pertama, rendungan tadi diambil, dari Nebuat Yehezkel, ada tiga hal yang saya sampaikan, bagaimana Allah begitu mencinta kita, meskipun bangsa Israel, berdosa, dan juga, banyak dari mereka yang tercerai berai, sehingga poin yang kedua, Allah mengumpulkan, mereka yang tercerai berai itu, dan yang ketiga, akhirnya Allah mengadakan perjanjian, bahwa Allah Yahweh, akan menjadi Allah mereka, dan umat Israel, menjadi umat Allah. Dan bagaimana, Allah membuat, mereka punya raja, punya satu gembala, dan umat Israel adalah kawanannya. Mereka akan berbalik, melakukan ketetapan-ketetapanku, dan akhirnya, mereka akan tinggal di sebuah, daerah yang sudah diberikan Allah, sampai kepada kita, sampai selama-lamanya, hingga saat ini. Karena itu, janji Allah juga, terjadi pada diri kita. Kita yang setia, akan melihat, bagaimana Allah mencintai, mengumpulkan kita, dan juga berjanji, dalam perjanjian, yang tidak akan binasa. Allah Yahweh, menjadi Allah kita, dan kita pun umatnya, yang dicintainya. Demikian, saudari Marita, dan juga para saudara aku, yang terkasih. Terima kasih Romo. Romo, apakah hubungan, antara masmur tanggapan, dengan bacaan hari ini, Tuhan Allah menjaga kita, seperti gembala, menjaga kawanan dombanya. Seperti yang tadi, di bagian, atau poin yang ketiga, dari sesi yang pertama, Allah akan mengadakan perjanjian, dan ia akan memberikan, seorang gembala, raja, untuk umat Israel. Jadi, mereka akan dilindungi, seperti seorang gembala, yang menjaga kawanannya. Dan sungguh sangat menarik, dalam masmur tanggapan, dengan referen, Tuhan Allah menjaga kita, seperti gembala, menjaga kawanan dombanya. Saya, bisa membayangkan, bagaimana, kalau, kita punya, peternakan. Dan banyak cerita, banyak film, banyak juga, tampilan-tampilan, video-video di Youtube, begitu, ketika, ada seorang, yang memanggil, dan bukan gembalanya, domba-domba itu, tetap saja makan, rumput, lari, jalan-jalan. Tapi, ketika seorang gembala, yang sungguh-sungguh, gembala, yang sejati, memanggil, misalnya, dengan trompetnya, dengan tepuk tangan, dengan suaranya, yang khas, dengan sweetnya, semua akan menengok, dan akan merapat, dan mereka akan mendengarkan. Dan itulah yang terjadi. Saya pun punya banyak, anak-anak anjing ya. Ada sembilan, bisa dibayangkan, dulu masih berempat mereka, ketika, saya bergerak, dan mereka akan mengikuti, apa yang saya katakan. Dan itu, sungguh memang terjadi, tidak bohongan. Dan juga, kita, mempunyai Allah, yang siap memanggil kita. Kita tahu Allah yang setia, Allah yang sungguh-sungguh, mencintai kita. Tapi banyak di sekitarnya, ada Allah-Allah yang lain. Ilah-ilah, dan mereka adalah, mereka malah yang menggoda, bukan Allah yang benar. Oleh karena itu, kalau, masmur tanggapan, baik yang kedua, kita bisa dengar, Tuhan telah membebaskan Yaakub, telah menebusnya, dari tangan orang, yang lebih kuat daripadanya. Kita bisa bayangkan ya, mereka datang bersuasa atas bukit siun, tapi mereka yang berseri-seri, karena kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat, bagaimana Allah Yaakub, Allah kita, memberikan luar biasa. Dan kebaikan Allah, itu juga diperlihatkan, kepada bangsa Israel, sampai sekarang. Demikian, Ibu Marita, yang terkasih. Terima kasih, Romo. Romo, bagaimana dengan, dengan bacaan Injil pada hari ini, Romo? Baik, sedangkan dalam bacaan Injil, kita bisa melihat, ada dua hal, bagaimana ketakutan, orang-orang Farisi, dan juga imam-imam kepala. Konteksnya, ketika, banyak orang Yahudi, datang, melawat, Maria, karena, karena Lazarus, yang, meninggal, lalu, dengan kuasa, yang luar biasa, dalam diri, Yesus, akhirnya, Lazarus, bangkit, dan hidup kembali. Disitulah, akhirnya mulai, banyak orang yang percaya, ada yang tidak, tetapi, sebagian dari mereka, akhirnya datang, melaporkan kepada, orang-orang Farisi itu. Wow, ini, sudah semakin, parah, dan bilang begitu. Sehingga, akhirnya, orang-orang Farisi, dan imam-imam kepala, di ayat 47, memanggil mahkamah agama, dan berkumpul. Mereka berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab, orang ini, melakukan banyak mucijat. Yang dimaksud orang ini adalah, Yesus. Bagaimana peran, bagaimana kuasa, bagaimana mucijat, yang dilakukan, oleh Yesus, menimbulkan, kegelisahan, orang-orang di sekitarnya. Dan itulah, asalnya, bagaimana Yesus, mau dibunuh. Kenapa? Mereka khawatir, kalau semua orang, akhirnya percaya, kepada Yesus, mereka sudah tidak punya, lagi kekuatan, dan akan diusir. Itu yang terjadi. Sama, nanti kita akan renungkan, dalam kehidupan, kita juga. Kalau kita sudah mapan, kita sudah nyaman, dan sebagainya, tiba-tiba ada orang, yang mulai mengusik, kemapanan kita. Kita mulai akan mempunyai, sebuah perhitungan-perhitungan. Lalu yang kedua, poinnya yang bisa kita renungkan, adalah, mereka akhirnya, mempunyai sebuah keputusan. Lebih baik, kita bunuh saja. Kita cari kesempatan, dan akhirnya, mereka sepakat, sepakat, untuk, membunuh, Yesus. Melalui seorang, yang bernama, Kayafas. Ia, adalah, imam besar, pada saat itu. Dan ia mengatakan, bukan, untuk bangsa itu saja, tapi juga, untuk mengumpulkan, dan mempersatukan, anak-anak Allah, yang terserai beraih. Seperti kita ingat, bacaan pertama tadi ya. Dan diselah akhirnya, Yesus lah, Allah yang menjadi, manusia, juga, tetap tampil, tetap, melakukan, sebuah tindakan. Allah tidak membiarkan. Jadi sejak dalam para nabi, sampai banyak, banyak, dan akhirnya, akhirnya Yesus, tampil, karena Allah, yang menjadi manusia, mau kembali, menyatukan anak-anaknya, yang mencintainya. Ketika Yesus akhirnya dikorbankan, ia mati, tapi untuk menyelamatkan, semua orang. Dua peritung, yang mungkin bisa, kita renungkan, dalam bacaan, Injil hari ini. Demikian, Ibu Marita. Terima kasih Romo. Romo, kalau kita bahas satu persatu, bagaimana Romo? Boleh, sekali lagi satu persatu ya. Iya, dimulai dari, bagaimana ketakutan, orang-orang parisi. Baik, apa yang bisa kita renungkan? Tadi saya sudah sedikit, mengantar, ketika kita sudah mapan. Para pemimpin-pemimpin, kita juga sudah, nyaman dalam tugasnya. Lalu ketika mau ada proses pergantian, pasti ada sesuatu, yang membuat, orang yang sudah mapan itu, terusik. Jangan sampai. Seperti kita juga ingat, Herodes ketika Yesus, hadir tampil, cari anak itu, dan bunuh akhirnya semuanya. ini sangat manusiawi, Bapak Ibu, Saudari, Saudara kondikasi. Dan, janganlah kita juga cemas. Bahwa suatu saat, kita pun harus turun, harus menyerahkan, estafet kepada mereka, yang punya, kemampuan. Kemampanan kita, itu sama, seperti, seorang yang pada saatnya, juga akan kalah. Kalau kemarin kita lihat, juara, putri All England, tidak bisa, dia membuat hat-trick, tiga kali berturut-turut, akhirnya kalah. Ya memang, tidak bisa, sesuatu itu, di rencanakan, kecuali ada permainan, di sana. Kita pun harus siap, untuk kalah. Kita siap juga, nanti akan tampil lagi, dan menang. Maka, segala sesuatu, semua ada saatnya. Jangan kita mau, menjatuhkan orang lain, yang memang punya, kemampuan. Kita harus berani, menyerahkan, kemimpinan kita, dan juga, hal-hal yang, memang harus kita serahkan, kepada mereka, yang lebih mampu, yang lebih berpotensi, atau lebih baik. Bukan hanya, untuk kepentingan diri, kita sendiri, tapi untuk kepentingan, banyak orang. Dan itu, yang tidak bisa dilihat, oleh orang-orang kualisi, dan imam-imam kepala. Dan kegelisahan itu, akhirnya, mereka, mau mencari, jalan yang mudah, ya sudah, kita sepakat, kita bunuh saja dia. Dan ini banyak. Orang-orang yang, tidak bersalah, pada zaman-zaman dulu, ya main, ada tembak, Petrus ya, penembak misterius, udah, macam-macam, ditembak saja. Sekarang, ada orang yang kampanye, yang berkena kampanye, orang berorasi, besar-besar, begitu, menghina ini, menghina istinasi itu, dan sebagainya. langsung, karena media sosial, begitu cepat, maka, gak bisa juga langsung, menembak, membunuh, kita semua, itu dinaungi, oleh banyak lembaga, melaga di internasional. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudari, saudari, janganlah kita berhati yang jahat, menghakimi sendiri, atau mengambil jalan yang pintas. Kenapa? Banyak yang kita lakukan itu, membuat orang lain itu menderita. Banyak aktivis-aktivis, yang kadang-kadang, kok mana ya, dia hilang, dan sebagainya. Padahal dia masih punya anak, punya istri, punya banyak masa depan, yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, janganlah kita asik, janganlah kita mau aman, untuk diri kita sendiri, mari kita berpikir ke depan, untuk banyak orang, yang lebih membutuhkan kita. Hai, para pemimpin-pemimpin, yang terhormat. Bersyukurlah atas kebenaran Tuhan, ketika Anda dipercaya untuk memimpin. Tapi ketika pada saatnya, Anda pun harus turun, harus digantikan dengan orang lain. Bertindaklah dengan kerendahan hati, karena Anda telah berjuang, telah memimpin dengan baik, dan akan menyerahkan kepada yang lain. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada semua orang, yang mempunyai hati mulia, untuk memberikan tempat. Dalam diri Yesus, yang selalu siap dihina, dicerca, dan sebagainya, tapi ia mempunyai sebuah tujuan, yang mulia, yang luar biasa, biar saya mati, untuk menyelamatkan, biar orang lain hidup. Demikian, sedari, Morita, untuk poin yang pertama. Kalau poin yang kedua, Romo? Iya, saya nafas dulu sebentar, poin yang kedua. Iya, poin yang kedua, tadi saya mengatakan, pada saatnya, Yesus harus dibunuh, harus meninggal, harus mati. Yesus akhirnya, tidak tampil lagi, di muka umum. Dia, berangkat dari situ, ke daerah dekat, Padanggurun, ke sebuah kota, yang bernama Efraim. Kenapa? Saatnya belum, tiba. Dan kita, besok, baru, memasuki hari, Minggu, Palma. Dan pekan suci itu, sebuah tanda. Yesus pun, yang akan, memasuki, dengan dielolokan, besok hari, sebagai raja, tapi sebenarnya, ia harus siap, menderita. Siap, untuk mati, yang sangat mengerikan. Maka, kalau, hari itu, adalah hari, Raya Pascah, yang sudah dekat, banyak orang-orang, tempat itu, ke Yerusalem, untuk menyuncikan diri, sebelum Pascah. Maka, mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di baik Allah, mereka berkata, kepada yang lain, kira-kira, pendapatmu, dia pergi juga gak, ke pesta itu. Jadi, mereka pun sudah, punya strategi, kapan dia, mereka akan menangkap. Dan itulah, hari-hari, bagaimana Yesus pun, sebenarnya tahu, apa yang akan terjadi, dalam dirinya. Tapi, Yesus berani, untuk maju ke depan. Dia tidak takut, dia tidak lari. Dan itulah, sebagai seorang, pemimpin, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, yang terkasih. Janganlah kita takut, menghadapi sebuah. Pun, kalau itu menembulkan, kita harus jatuh, bahkan kita mati, untuk banyak orang. Banyak orang-orang yang, dulu akhirnya, terlibat, kasus tertentu. Kabur, keluar negeri. Ya kan? Banyak yang terjadi kan? Sudah ditangkap, dan sebagainya. Apa namanya? Sudah difonis ini nih, kabur, sehingga menyelamatkan diri. Tidak berani menangkap, menghadapi masalah. Tapi, mungkin itu juga, jalan Tuhan bagi mereka. Sehingga bisa menyelamatkan keluarganya, untuk tetap hidup, dan tetap setia. Semoga mereka pun bertobat, dan akhirnya kembali kepada Allah. Tidak ada yang mustahil, kalau kita mau, percaya kepada Allah. Maka Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, Bapak, terkasih, bagaimana keberanian Yesus itu pun, mari kita juga, perjuangkan. Untuk para mahasiswa, saya seringkali bilang, Ramuh, aduh, skripsi saya belum selesai. Ya kan, seringkali, sudah bab satu, bab dua, bab tiga, kayaknya malas. Banyak tugas-tugas, malah mereka aktif. Kerjakan dulu, selesaikan skripsimu, nanti baru yang lainnya. Nah, saya pun juga demikian dulu, pada waktu tingkat empat. Rasanya sudah gelisah, sudah takut menghadapi untuk ujian, harus selesai batas waktunya. Sampai bersama adik paling kecil saya pun, juga begitu. Kapan kamu dok? Kapan kamu dek? Selesaikan skripsimu. Ya mas, bla bla dan sebagainya. Dan ketika orang dikejar-kejar, tapi saya selalu juga, pelan-pelan akhirnya, ia pun bisa menyelesaikan. Bapak, Ibu, teman-teman, para sahabat, tuas rohani katolik yang terkasih. Tidak ada yang tidak mungkin, kalau kita mau menghadapi segala sesuatu, yang berat sekalipun. Rumah tangga, yang makin lama, kau makin oleng ya. Janganlah kayaknya kabur, takut melepaskan diri. Datanglah, tangkaplah, peluklah, dan bersama dengan anak, istri, dan Anda yang cintai, lakukan semaksimal mungkin. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu, saya percaya, pada saatnya nanti, kita semua akan bahagia, akan merasakan kehadiran, perlindungan Tuhan. Seperti dalam Masmur, antar bacaan tadi, Tuhan Allah menjaga kita, seperti gembala, menjagakan kewangan dan dombanya. Maka, Yesus mau tampil, dia tidak lari, dia mau menerima, beban yang luar biasa, bahkan mati, di kayu saling. Demikian, Ibu Marita, dan saudara-saudaraku, yang terkasih. Terima kasih, Romo. Romo, bagaimana kita harus, mempersiapkan diri, untuk besok minggu Palma, dan untuk hari suci nanti, Romo? Memang memasuki pekan suci, banyak panitia-panitia pascah, pasti di berbagai paroki, sudah menyiapkan tenda, Donald Palma sudah siap, perayaan-perayaan, para miscinar saya pun, sudah akhirnya hampir 8 bulan ya, di paroki, sudah mulai lagi, disibukan dengan, perayaan pekan suci ini. Tambah lagi, kami seputih nanti, saya punya tugas double, habis dari paroki, harus ke mahasiswa, habis dari mahasiswa, juga ada pelantikan, dan juga harus membasu, para mahasiswa juga. lo setelah itu harus berjalan kaki, dari tempat saya tugas, ataupun di Wisma Adi Sucipto, ke katedral, dan juga Jumat Agungnya, harus siapkan tablo, anak-anak di paroki, dan selanjutnya, sampai perayaan pascah. Tapi ini yang harus kita lakukan, tapi bagaimana makna, pekan suci, yang akan kita masuki, besok pagi, kita harus siapkan. Bukan hanya panitia bekerja, meskipun memang, seringkali banyak orang-orang baru ya, yang nafas ya, nata dan pascah. Tiba-tiba penuh aja itu, gereja di kanan dan kiri, ada tendanya, tapi hari-hari biasa, biasa aja. Habis itu ya sudah, selesai bubar, hilang, gak ada lagi kemana. Tapi saya berharap, di juga pesta demokrasi, bangsa kita ini, kita juga harus waspada, untuk keamanan, masing-masing. Pasti juga pemerintah setempat, dan juga para negara, akan juga melayani. Saya berharap, saya mengimbau paroki-paroki yang ada, juga memperhatikan, mereka yang sungguh menjaga, gereja-gereja kita. Entah para aparat, dari tentara, atau kepolisian, atau bangsa, ataupun siapa saja, yang mau melindungi gereja kita. Bersahabatlah dengan mereka. Sungguh berbaik hatilah, dan juga menaungi mereka, melindungi kita. Sehingga, rakyat, umat di sekitar, disapa. Bukan malah akhirnya, kita gelisah, malah takut, kepada mereka. Berikan yang terbaik, karena kita pun dilindungi. Dan ini pengalaman juga, di paroki, Cilangkap, waktu Natal, yang lalu, wah, ada satu truk, antara itu datang, melindungi, dan wah, luar biasa. Maka, saya juga bersyukur, bahwa, paroki-paroki, di Kusupan Agung, Jakarta, Natal, yang lalu, juga aman, terkendali. Semoga, di pekan pascah, yang kita mulai besok, kita semua dapat menyiapkan, dengan sebaik-baiknya, tri hari suci, Kamis, Jumat, dan malam pascah, dengan sebaik-baiknya. Bahwa, ingatkan anak, saudara, saudari Anda, untuk merayakan, pekan suci itu, dimulai dari, Minggu, Palma. Banyak hal-hal, pasti, yang baru, dibandingkan tahun yang lalu. Meskipun, liturginya, pasti sama, bacaannya, sama, ada yang berbeda, memang sedikit, tapi bagaimana, masing-masing, paroki, panitia, dan para petugas-petugas, pasti, konsentrasi, berlatih, entah kurnya, entah mistinar, entah petugas satipnya, panitia pasca, dengan banyak kegiatan-kegiatan, baik yang liturgis, menon liturgis, mari, kita rayakan, pesta, perayaan, pekan suci, 2019 ini, dengan sebaik-baiknya, di paroki, dimana Anda, berada, Tuhan, pasti akan memberkati, pelayan kita, seperti dalam bacaan pertama, Allah mencintai kita, jangan sia-siakan cinta dia, kepada kita, dengan sungguh bertugas, dengan baik, dalam pekan suci, terima kasih, iya baik, iya, 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 kemudian, Romo, apakah pesan Romo, untuk tahun berhikmat, bangsa bermartabat ini, Romo, saya selalu ditanya hal itu ya, bagaimana kita bisa lakukan, sebagai tahun berhikmat, bangsa bermartabat, kalau saya mulai dicintai, saya mau akhirnya mengampuni orang lain, setelah saya diampuni, baru saya bisa untuk melayani dengan sepenuh hati, dan akhirnya dalam pelayanan itu, kita pun akhirnya bisa tampil dengan bijaksana, dan punya hikmat di sana, dan punya hikmat di sana, sehingga kita yang mungkin merasa kecil, muda, rasanya kok, saya harus mengajari para orang tua, apalagi pemimpin-pemimpin kita, mungkin mereka juga malah kurang berhikmat, karena mereka hanya entah mencari kekuasaan, populerita, dan sebagainya, tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh iya saya dicintai, karena saya dicintai, saya juga harus mencintai, dengan mau mengampuni mereka yang sekitar kita, habis mencintai, saya menulis di sebuah not ya, di parok itu, habis saya mencintai, baru kita bisa melayani dengan sepenuh hati, dengan pelayanan itu, akhirnya saya punya hikmat, untuk yang bisa saya lakukan, maka dilihat dari sana, akhirnya semua orang merasa, merasa bisa menjadi sebuah bangsa yang bermartabat, itu yang bisa saya renungkan, dari poin-poin yang bisa saya renungkan, demikian, dari Marita dan juga anak-anak muda, dimanapun Anda berada, jadilah anak-anak muda yang bukan hanya kreatif, tapi bisa melihat sepan santun, dalam hidup, bermasyarakat, terutama kepada mereka yang tua, gunakan masa muda, karena memang banyak milenial, yang menyalahgunakan kebebasannya, kreatifitasnya, dengan tidak baik, saya tetap percaya, bahwa Anda punya masa depan, untuk membangun, membanggakan gereja, Anda pun bisa jadi orang yang sangat berhikmat, ketika Anda sungguh merasa dicintai, lantuan Anda, guru, dosen, teman-teman Anda, dan akhirnya Anda pun bisa melayani sesuatu, dengan sebaik-baiknya, dan Anda akan menjadi orang yang berhikmat, dimanapun Anda berada, demikian saudari warita, baik, terima kasih Romo, Romo kita akan berdoa Romo, baik, kita biasanya, saya selalu berdoa, untuk beberapa orang, yang sudah kita janjikan, marilah kita berdoa Allah Bapak kami, kami percaya, bagi firmanmu hari ini, kami disadarkan begitu, engkau mencintai kami, tanpa memperhitungkan dosa-dosa kami, engkau pun mengumpulkan kami, dan akhirnya, engkau pun menjelaskan perjanjian, engkau tetap menjadi Allah kami, dan kami menjadi umatmu, kami berdoa kepadamu, ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, silakan Ibu, bagi seluruh gereja, semoga Allah Bapak membimbing, agar semua umat, belajar mawas diri, sebagai orang yang terbatas kemampuannya, lemah dan sering berdoa, berdosa, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi mereka yang menjauhkan diri dari gereja, semoga Allah Bapak memberkati, supaya demi kerahimannya, kau sapa lagi mereka yang menjauhkan diri, daripadanya, dari umatnya, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapak menyadarkan kita bersama, agar sebagai kelompok dan perorangan, mempunyai rasa tanggung jawab, atas kesejahteraan para penderita sekitar kita, dan di tempat-tempat lain, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, kita hanya sejenak, kita berdoa untuk mereka yang kita janjikan, untuk mereka yang mendengarkan, randungan pada hari ini, yang sungguh takut, yang sungguh gelisah, yang merasa ditinggalkan oleh Allah, yang tercerai berai, ingatlah bahwa Tuhan, Allah akan menjaga kita, seperti gembala menjaga kaunan dombanya, kitalah para domba-domba yang malah menjauhi, dari kasih Allah itu sendiri, Allah Bapak kami, ampunilah kami, kumpulkanlah kami kembali, dan kami ingat akan kebaikanmu, hingga akhir hidup kami, doa-doa ini akan kami satukan, dengan doa yang kau ajarkan sendiri, Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi, seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni, yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami, ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami, dari yang jahat, Marilah kita berdoa, Allah Bapak kami, kami akan mengakhiri rindungan kami hari ini, terima kasih atas penyertaanmu, hingga saat ini, jadikanlah kami, orang-orang yang berani, dan juga mampu mengumpulkan, entah anggota keluarga kami, entah murid-murid kami, entah mereka yang kau percayakan pada kami, seakhirnya, mereka pun akan bangkit, memuji dan memulakan engkau, sebab mengolah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa, Tuhan sertamu, dan sertamu juga, seroga kita sekalian, senantiasi dibimbing, diberkati oleh berkat Allah, yang maha kuasa Bapak, dan putera, dan roh kudus, amin, saudari, saudara kasih, dan demikian renungan kita, sudah selesai, syukur kepada Allah, kita diutus, amin, baiklah sahabat, oase rohani katolik, dengan demikian, usailah sudah, oase rohani katolik kita hari ini, Romo Diocesan Antonio Sudidit Supartono, dan saya Beneret Marita, undur pamit dari ruang dengar Anda, mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat, Demikianlah, oase rohani katolik, yang dibawakan oleh para imam, keuskupan Agung Jakarta, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa, ku cinta dan hormat kepadamu. Bundaku, kekasihku, pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa sembah baktiku untukmu. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa sembah baktiku selalu bagimu. Oh Bunda perkasa mulia, namamu ada di dalam doaku. Oh Bunda perkasa mulia, doakan aku yang berdosa. Doakan aku yang berdosa. Oh Bunda perkasa mulia, aku yang kekal shenan selalu bagimu. Terima kasih.